Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini aku mau ngasih resep kare ayam setel di Hongkong ini simple dan ini bahan-bahan yang udah aku siapkan nah disini ada ayamnya udah aku potong-potong cuci bersih rata besar-besar terus ini ada kentang udah aku rebus ya kalian bisa belum direbus juga gak apa-apa terus disini bahan merah, bahan putih bahan pembaya, jahe, capi terus ini ada sedikit ya kalian taruh di keluar jadi seperti ini teksturnya dan ada salam ya kalian bisa taruh atau bumbu lainnya dan ada santan terus ini aku pakai kare pasta ya ini setel Hongkong ini sausnya aku panas ke dalam aceng ya baru minyak tutupnya oh sorry tutupnya jauh masukkan tangan merah tangan putih, cair semuanya tepi sampai hari ini kalian bisa di blender jika bisa, tapi aku lebih simple giri-giri saja ya kalau bisa tambahkan bumbu lain sama lepatan setelah harga ini masukkan ayamnya ini sedih sampai merata setelah harga merata tambahkan air cukupnya saja tidak usah banyak-banyak langsung kita bumbu sedikit panik jel gula merah gula merah gula merah gula merah kalian bisa tambahkan bumbu lain ya kalau ini seadanya terus tambahkan bumbu kare yang tadi bumbu kare yang tadi ya kita bukain kira-kira saja ya oke kita masak ya selama 20 menit ini tuh kare pasta dari Hongkong ya belum pernah aku cobain biasanya aku guna ini yang dari Indonesia ini sekarang dari Hongkong mau cobain ya setelah 20 menit ya kita bukak ini udah mateng ya udah mengasar dan ini bumbu-bumbunya udah-udah melempe ya terus terakhir pastikan diicipin dulu ya terakhir kita masukkan kentang sama santangnya ya ini kentangnya udah mateng jadi lebih muda santang santangnya pekat ya kita masak selama 2 menit ya terus itu kita matikan hingga wow mantap banget warnanya bagus pekat ya jadi kalian kalau soal kentang itu gampang mau dimasukkan mentah atau mateng tapi aku lebih suka mateng ya jadi enggak rusak gitu masih tetap cantik oke sekarang kita masak 2 menit enak banget ya nah ini hasilnya kalian bisa coba di rumah ya ini tuh sangat simple enak banget ini pertama kali aku pakai saus yang buatan Hongkong ya itu lebih enak daripada yang di Indonesia itu sausnya enak banget tadi aku udah cobain